. Presiden Jokowi Dodo dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menegaskan, ASEAN harus segera mengimplementasikan langkah konkret untuk menyelesaikan isu konflik di Myanmar. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi lima poin konsensus. Jokowi berterus terang kepada pemimpin negara anggota ASEAN bahwa pihaknya menilai belum ada kemajuan yang signifikan terkait implementasi lima poin konsensus untuk penyelesaian konflik di Myanmar. Untuk itu Jokowi sebagai perwakilan keketuaan Indonesia di ASEAN meminta negara-negara anggota untuk merumuskan langkah konkret yang akan diambil ASEAN. Pagi ini kita akan membahas dua isu penting yaitu review implementasi lima poin konsensus dan juga implementasi dari AOIP. Sebagai Ketua Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi five poin konsensus dan melalui engagement dengan berbagai pihak saya mendorong terciptanya blok yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint need assessment melalui AH Center dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun saya harus berterus terang bahwa implementasi five poin konsensus belum ada kemajuan yang signifikan. Sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat kecepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi AOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasit. Yang salah satunya dapat melalui ASEAN-Indo-Pasifik Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Terima kasih telah menonton!